Polri siapkan Polres khusus untuk IKN Nusantara, ada Brimob juga dipimpin Brickjen. Polri bakal membentuk kepolisian Resol Polres khusus di Ebu Kota Negara atau IKN Nusantara. Dilansir dari Kompas.com, saat ini Polri sedang dahap pengajuan pembentukan Polres khusus tersebut. Dedy mengatakan, tahun ini Polri masih fokus mengusulkan dan menggodok mengenai konsep Polres khusus IKN. Kemudian, dia menyebut Polres khusus IKN sudah harus dipersiapkan mulai tahun depan. Sementara itu, organisasi Brigade Mobil atau Brimob akan ditempatkan di IKN. Nantinya, kata Dedy, di Brimob IKN ini akan dipimpin seorang perwira tinggi dengan pangkat Brigadir Jenderal. Polres khusus dan Polsek di Ibu Kota Nusantara diharapkan bisa terrealisasi pada tahun 2023. Sementara, perpindahan Mabes Polri direncanakan terwujud pada 2024. Sebelumnya, Menteri Penyandagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jahio Kumolo mengatakan, sebanyak 60.000 aparatur sipil negara atau ASN, Anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, akan pindah ke Ibu Kota Negara IKN Nusantara pada 2024. Jumlah tersebut merupakan tahap pertama yang sudah dibicarakan dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat yang lahannya masuk ke kawasan putas inti pemerintahan atau KIPP IKN Nusantara tidak perlu gelisah dengan adanya pembangunan Ibu Kota baru. Ia menjamin bahwa pemerintah akan mengedepankan prinsip kompensasi yang sama sekali tidak merugikan masyarakat lokal. Kepala Negara mengatakan sosialisasi pembangunan IKN kepada masyarakat terdampak sebenarnya sudah dilakukan, hanya saja diakui memang belum masif. Salah satu hal yang penting dijelaskan kepada warga terdampak lanjut Kepala Negara yakni soal nasib hak properti mereka, baik berupa lahan, bangunan, maupun apa yang bernilai diatasnya. Presiden Jokowi sendiri belum mengetahui secara terperinci seperti apa mekanisme kompensasi yang akan diberikan ke warga terdampak. Subscribe dan share ya!